Pemirsa Anda menyaksikan News Update buku 18 waktu Indonesia Barat. Dan Pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo tengah menggelar konferensi pers terkait sejumlah isu, salah satunya adalah pelemahan rupiah. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya dari Istana Kepresidenan. Namanya begitu memperhatikan masalah yang kita hadapi ini, maka beliau mengundang semua kita hadir pada hari ini. Secara umum, seperti yang Anda dilaporkan tadi, ini adalah koordinasi yang cukup bagus. Ya, Pak Presiden terlibat langsung untuk melihat bahwa koordinasi antara lembaga negara, dan malah ini Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah berjalan dengan baik. Nah, kalau Anda melihat, tentu nanti Pak Gunur akan menambahkan bahwa kondisi ini adalah kondisi temporer yang didrive dari luar Indonesia. Tetapi sepanjang di dalam negeri kita, dari sektor yang pemerintah dulu menceritakan, apa yang kita lakukan selama ini adalah dianggap cukup baik, bahwa fiskal kita sudah lebih bertanggung jawab, lebih baik, karena subsidi sudah tidak ada lagi, sehingga kalau dulu setiap ada kenaikan perubahan kurs, karena tanya-tanya kepada fiskal, sekarang fiskal kita tidak ada lagi burden yang bisa menyandra karena subsidi sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, pemerintah terus melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural yang Anda lihat adalah yang sekian lama tidak jalan, misalnya PTSP dan sekarang Alhamdulillah PTSP sudah cukup efektif, tentu kita akan lihat terus bagaimana merefine supaya jauh lebih efektif. PTSP bukan hanya di pusat, tapi juga di provinsi, di huru-huru provinsi sudah in line dengan PTSP BKPM, dan kemudian kabupaten-kabupaten juga sudah mulai beberapa kabupaten, karena targetnya Pak Presiden, Pak PTSP, seluruh Indonesia itu harus berjalan dalam tempo paling lama satu tahun. Tapi kelihatannya itu lebih cepat dari yang kita harapkan akan terlaksana. Kemudian kalau Anda lihat, misalnya inflasi sejauh ini cukup terkontrol, dan kelihatannya Gubernur Bank Indonesia nanti akan menjelaskan, pemerintah cukup yakin bahwa target yang ditetapkan itu bisa kita capai. Kemudian pembangunan infrastruktur, tentu ini adalah bagian dari APBN, pelaksanaan APBN, itu akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan akan diawasi nanti oleh BPKP supaya jauh lebih efektif, dan apa namanya, terlaksana sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian kita pemerintah besok hari Jumat akan melakukan koordinasi yang menyangkut berbagai kementerian untuk reformasi struktural yang lebih lanjut. Kita akan mengumumkan sejumlah kebijakan. Barangkali kemarin setelah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, ada koordinasi kemarin misalnya kita akan keluarkan peraturan pemerintah tentang sistem insentif berpajakan. Kemudian kita akan meng-attack perusahaan yang kita selama ini orang semua mengatakan, yaitu tentang masalah karena kondisi. Jadi akan ada sejumlah upaya supaya karena kondisi itu akan teratasi secara pelan-pelan, karena kita sadar bahwa itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi beberapa 2-3 tahun terakhir ini. Barangkali itu pengantar saya mungkin Pak Menteri Keuangan akan menambahkan. Terima kasih Pak Menko Perekonomian, yang kami hormati Pak Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komis dari OJK dan Hadwin sekalian. Saya pada kesempatan siang hari ini menyambut baik dan mengapresiasi bahwa Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden mengundang kami dari Bank Indonesia tentu bersama dengan Ketua Dewan Komis dari OJK dan jajaran pemerintah khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk melakukan koordinasi. Nah koordinasi ini betul-betul digunakan dengan baik karena kami merasa semua tantangan yang ada, perkembangan yang ada dan respons yang akan dilakukan, rencana aksi yang akan dilakukan itu dibahas sehingga kita betul-betul mendapatkan bayangan tentang bagaimana Indonesia akan ke depan dan menghadapi perkembangan-perkembangan di global maupun di regional. Saya pada kesempatan ini mungkin akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian itu adalah di koordinasi ketika membahas masalah ekstern, masalah intern itu kita mendiskusikan secara dalam bagaimana pemerintah akan terus mengelola, mengendarikan inflasi dan itu tadi mendapatkan penjelasan bagaimana tidak saja di pemerintah pusat antar kementerian tetapi dengan pemerintah daerah dilakukan koordinasi untuk pengendalian inflasi dan inflasi mengarah ke angka sesuai dengan target, bahkan lebih baik, yang tentu kami sambut baik. Tetapi juga tadi pembahasan terkait dengan transaksi berjalan kami tadi menyimak ketika Bapak Presiden dan bagian pemerintah menjelaskan tentang komitmen untuk memperbaiki transaksi berjalan dan pembahasannya cukup detail karena tidak saja menyinggung tentang neraca perdagangan yang di tahun 2015 positif tetapi malah masuk sampai ke detail bagaimana memperbaiki neraca pendapatan neraca jasa dan juga membicarakan tentang balance of payment secara umum itu kami sambut baik sekali kami juga mendengarkan pemahaman terkait dengan bagaimana mendiskusikan terkait dengan utang luar negeri kita tahu bahwa utang luar negeri ada peningkatan tetapi kalau Indonesia dibandingkan dengan negara lain ya belum seperti negara lain tetapi tadi sudah dibicarakan tentang risiko utang luar negeri dan juga dibicarakan tentang pasar uang kami dari Bank Indonesia menjelaskan bahwa kalau pasar uang pada saat sekarang ini memang ada cukup tekanan dan tekanan itu lebih banyak dari ekstern dan kita sama-sama mengikuti bahwa yang utama aspek ekstern yang kita mesti waspadai adalah perkembangan normalisasi kebijakan The Fed Amerika yang kelihatannya dari pertemuan terakhir maupun dari statement-statement pejabatnya karena ekonomi Amerika yang membaik di masalah unemployment-nya tentang pertumbuhan angka inflasinya membuat keyakinan bahwa penyesuaian tingkat bunga The Fed itu akan berlangsung mungkin di Juni atau sampai September hal itu adalah satu kondisi kondisi yang lain yang kita sama-sama waspadai adalah Tiongkok dimana di pertemuan kongresnya komiti nasionalnya itu ternyata telah disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu diperkirakan 7% dan ini sudah menjadi pertimbangan bahwa akan dicoba mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan ini tentu suatu angka yang perlu diwaspadai karena berdampak terhadap dunia kita juga memperhatikan bahwa komoditi dunia masih terkoreksi dan bahkan pasar future melihat 8 komoditi yang menjadi andalan utama Indonesia itu terkoreksi juga mungkin sampai 11% di tahun 2015 ini hal lain yang kita perlu perhatikan adalah tanggal 9 kemarin itu sudah dimulai kebijakan moneter longgar oleh ECB European Central Bank yang nanti akan membuat satu kondisi likuiditas yang mengalir dari negara-negara Eropa kepada dunia nah perkembangan daripada dunia itu ditambah dengan beberapa perkembangan di domestik khususnya ada permintaan di dalam negeri terkait dengan falas memang membuat nilai tukar selama tahun 2015 year to date dari 1 Januari sampai dengan Maret ini itu rupiah terdepresiasi 5,7% tapi kalau kita melihat secara seimbang Indonesia itu kalau di dunia dianggap negara berkembang yang disoroti bersama dengan negara berkembang yang lain yaitu Brazil, Turki, India, Afrika Selatan itu selalu dilihat dan kita melihat bahwa kalau rupiah kita terdepresiasi 5,7% real Brazil itu terdepresiasi untuk periode yang sama 16,7% dan Turki 13% jadi yang kami ingin sampaikan di antara negara-negara berkembang dunia kondisi Indonesia memang terjadi depresiasi 5,7% tetapi tidaklah sebesar depresiasi negara-negara berkembang utama dan kita pun juga lihat di ASEAN bahwa perkembangan daripada nilai tukar kita juga tidak lebih buruk daripada perkembangan nilai tukar negara-negara tetangga kita khususnya dalam hal ini misalnya Malaysia ataupun Singapore Dollar itu cukup tertekan tetapi kita lihat secara dunia Australia Dollar, New Zealand Dollar itu semua mengalami depresiasi terhadap US Dollar dengan lebih besar daripada Indonesia jadi kami tadi juga menjelaskan tentang perkembangan daripada nilai tukar tetapi secara umum kita mengetahui bahwa Indonesia dalam keadaan yang cukup baik paling tidak kita melihat dari sisi inflasi inflasi kita sekarang sudah nyaman bahwa inflasi itu akan mengarah kepada 4% di tahun 2015 dan di tahun 2016 juga kurang lebih seperti itu kita juga melihat bahwa dari yield swat utang kita yang tadinya ada di kisaran 8% itu sekarang sudah turun ke 7% dan kredit default swap Indonesia juga terus membaik istilahnya kalau setahun yang lalu ada di kisaran 230 sekarang ini kan ada sampai di 130 dan kemarin sedikit naik menjadi kira-kira 140 tetapi menunjukkan bahwa risiko Indonesia itu cukup baik dan dibandingkan dengan negara-negara berkembang dunia yang utama tadi kita lebih baik jadi yang kami ingin sampaikan bahwa betul bahwa ada nilai tukar yang bervolatiliti ada satu volatilitas daripada rupiah kami ingin menyampaikan bahwa secara umum kita masih melihat itu adalah kondisi yang aman dan kami ingin juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan selalu ada di pasar untuk menjaga agar volatilitasnya itu tidak tinggi jadi bahwa kalau terjadi volatilitas kita ingin yakinkan volatilitas itu ada di batas yang dapat diterima dan nilai tukar itu akan selalu mengarah kepada kondisi daripada fundamental ekonomi Indonesia kami ingin menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus mengikuti sejak tahun 2014, 2015 dan apabila volatilitasnya tinggi pasti Bank Indonesia akan masuk untuk meyakinkan volatilitasnya tetap untuk terjaga dan tetap untuk menjaga kepercayaan daripada masyarakat Bapak Ibu sekalian kami ingin juga menyampaikan perkembangan daripada ekonomi kita apalagi kalau tadi kita sudah mendengar bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki transaksi berjalan yang sudah 3 tahun divisit yang di tahun 2014 juga menunjukkan sudah ada perbaikan tetapi ke depan ini akan terus diperbaiki sangat melegakan kami karena kami dari Bank Indonesia akan selalu mewaspadai perkembangan inflasi dan perkembangan transaksi berjalan kami ingin meyakinkan bahwa inflasi itu terkendali dan transaksi berjalan berkembang menuju tingkat yang lebih sehat dan kami memahami bahwa kalau neraca perdagangan kita sudah surplus di tahun 2015 kita dengan inisiatif-inisiatif yang tadi dibicarakan akan ada paket di bulan April yang akan dikeluarkan itu kami sambut baik apalagi tadi kami juga mendengar dari pemerintah dan langsung dari Bapak Presiden Bapak Wakil Presiden komitmen untuk merealisasikan APBN komitmen untuk menjaga penerimaan negara untuk membiayai APBN dan kami juga melihat bagaimana Presiden betul-betul ingin supaya APBN itu dapat direalisasi dengan baik pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan baik pelayanan terpadu satu pintu akan dilaksanakan itu sungguh sesuatu yang kami sambut baik dan kami menyambut baik adanya koordinasi ini Bapak Ibu sekalian mungkin hal ini yang kami ingin sampaikan nanti penjelasan lebih jauh dalam banyak jawab kami kembalikan kepada Bapak Menko Terima kasih Pak Menko Pak Gubernur BI Pak Menteri Keuangan teman-teman sekalian tadi saya mengupdate Bapak Presiden mengenai kondisi di sektor keuangan dan sekaligus untuk meyakini bahwa kegiatan pembiayaan pembangunan bank tetap menjalankan intermediasinya dan lain sebagainya tetap berjalan dengan kekuatan indikator keuangan yang ada di industri perbankan seperti misalnya modal per bulan yang lalu kecukupan modalnya sudah tinggi artinya ada karnya 21% lebih kondisi likuiditas yang sangat memadai terutama sejak triwulan terakhir tahun lalu dan masuk awal tahun ini saya kira memiliki ruangan yang cukup besar untuk kemudian bank lebih mampu melakukan kegiatan pembiayaan ekonomi dan saya kira ini pun terconfirm karena target pertumbuhan kredit tahun ini sebagaimana yang disampaikan kepada OJK kredit akan tumbuh lebih dari 16% dan tentu saja ini along the way akan terus dipantau perkembangannya sejalan dengan dinamika yang terjadi di industri keuangan kami juga meminta kepada bank dan juga lembaga keuangan lain untuk memantau secara dekat dampak dari pergerakan nilai rupiah terutama di dalam meyakini kekuatan neraca dan indikator keuangan dari bank masing-masing saya kira dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh para pegiat industri keuangan nasional karena artinya banyak kegiatan atau situasi yang mirip seperti ini di dalam beberapa periode belakangan tentu saja ke apa namanya komitmen untuk melihat ini secara dekat terutama bagaimana memitigasi risiko yang mungkin muncul saya kira sudah menjadi bagian dari polisi dari masing-masing lembaga keuangan kami di OJK ya pemeriksa itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martawardoyo dan juga tadi ada pernyataan dari Ketua OJK Muliaman Hadad konferensi pers dilakukan setelah adanya rapat terbatas antara Presiden dan Wakil Presiden yang disertai dengan Menteri Kabinet Kerja dan juga melibatkan Gubernur Bank Indonesia serta Ketua OJK dalam paparan tadi konferensi pers pemerintah BI dan OJK sama-sama menyepakati bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan baik dan pemerintah dan BI akan selalu mengawasi dan juga mengendalikan inflasi sementara itu untuk pelemahan nilai tukar rupiah masih kemudian dalam kondisi normal dan sesuai dengan fundamental karena kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik tadi dikatakan juga Bank Indonesia akan selalu ada di pasar untuk menjaga keutuhan volatilitas nilai tukar rupiah Pemirsa demikian News Update News Update akan kembali satu jam mendatang